Cuaca buruk dan gelombang laut yang menerjang pesisir pantai Pangaliali dan Labuang Majenek, Sulawesi Barat membuat para nelayan tak bisa melaut. Ombak setinggi 4 meter juga merusak pos penjagaan dermaga dan perahu nelayan. Cuaca buruk dan ombak besar setinggi 4 meter menerjang pesisir Pangaliali dan Labuang Kabupaten Majenek, Sulawesi Barat sejak beberapa hari ini membuat para nelayan tak berani melaut. Gelombang setinggi 4 meter merusak pos penjagaan dermaga. Bahkan puluhan perahu nelayan yang ditambatkan di pinggir pantai nyaris rusak dihantam gelombang. Menurut nelayan, akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi membuat para nelayan di pesisir pantai tak berani melaut. Untuk sementara, para nelayan terpaksa menganggur. Berapa meter, Pak? Sekitar 4 meter yang ini. Jadi untuk sementara ini istirahat, Pak? Istirahat. Kenapa, Pak? Istirahat, sekarang tidak baik cuaca. Tidak baik cuaca, ya? Iya. Istirahat, tidak baik cuaca. Jadi untuk sementara ini, Pak? Kerja apa? Melayang. Tidak, kerja perahu. Kan sekarang tidak berlaut, Pak. Jadi apa yang dilakukan, Pak? Ya, tidak ada. Selain para nelayan, para pedagang ikan pun mengaku kesulitan mencari nafkah. Pasalnya, sejak cuaca buruk, para nelayan tak berani turun ke laut membuat ikan langka dan mahal. Dari Majani, Ali Muntar, Ainews, melaporkan.